Treyek Kopaja baru ini akan diuji coba mulai selasa besok. Uji coba akan dilaksanakan di jalur Transjakarta Koridor 6 jurusan Ragunan Duku Atas dan Koridor 8 jurusan Harmoni Lebak Bulus. Adapun Kopaja yang dipersiapkan adalah Kopaja Treyek S13 jurusan Ragunan Grogol dan P20 jurusan Lebak Bulus Senen. Belum semua jalur Transjakarta memang bisa diintegrasikan dengan Kopaja AC. Karena Kopaja harus mengalami penyesuaian bentuk agar bisa terkoneksi dengan sejumlah fasilitas busway seperti halte. Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga mesyaratkan armada Kopaja harus dilengkapi dengan fasilitas seperti AC, wifi gratis dan GPS. Integrasi visi Kopaja dengan Transjakarta diikuti dengan integrasi tiket. Dengan membayar 5.000 rupiah, penumpang Kopaja tidak lagi dipungut biaya jika ingin menggunakan jasa Transjakarta. Namun tidak berlaku dengan penumpang Transjakarta. Jika penumpang Transjakarta ingin menggunakan jasa Kopaja, maka akan dipungut biaya tambahan. Warga tidak merasa keberatan dengan arya integrasi ini asalkan kenyamanan menggunakan transportasi umum menjadi jaminan. Sebagai langkah permulaan, pengelola Kopaja sudah menyediakan 40 unit bus untuk kedua trek ini. Pada Maret mendatang jumlah ineknya ditambah menjadi 60 unit. Untuk masuk ke Transjakarta mereka harus merubah dulu bisnya. Satu, bisnya harus baru. Kedua, deknya juga harus tinggi. Setinggi 110 cm sama dengan halte busway. Pasca ujian coba pekan ini, Dias Perhubungan berencana melakukan evaluasi sebelum resmi diperlakukan pada pekan depan. Matius Utomo, Syamsudinur, Jakarta